Halo teman-teman salam dan selamat datang di Sikitad jangan lupa subscribe like dan share agar saya bisa selalu menyajikan hal-hal yang mungkin belum pernah kamu lihat kita tentunya sudah tidak asing lagi dengan alat listrik yang satu ini ini adalah stop kontak yang fungsinya menyediakan aliran listrik yang digunakan untuk keperluan alat-alat elektronik kadang kita tidak mengetahui apakah stop kontak ini memiliki tegangan atau tidak untuk mengetahui apakah stop kontak ini memiliki tegangan atau tidak digunakan alat bisa menggunakan test pen seperti pada video berikut ini letakkanlah salah satu ujung jari pada ujung bagian atas test pen pastikan meletakkannya pada bagian besi atas test pen lalu tempelkanlah bagian ujung bawah test pen yang berbentuk minus di sumber listrik yang akan diuji perhatikan apakah lampu indikatornya menyala atau tidak jika lampu indikator menyala maka kabel atau stop kontak memiliki tegangan selain menggunakan test pen kita pun dapat menggunakan alat yang dinamakan dengan multitester multitester adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan arus dan tahanan karena perkembangan teknologi kini multitester sudah ada yang berupa digital cara menggunakannya adalah setting mode pada mode tegangan AC lalu tempelkan proof pada sumber tegangan atau stop kontak karena ini adalah sumber tegangan AC maka apabila terbalik proofnya maka tidak akan bermasalah maka hasil pengukuran pun sudah terlihat pada tampilan multitester dan angkanya pun menunjukkan sekitar 220V dengan kata lain maka stop kontak ini memiliki tegangan selain stop kontak alat listrik lain yang biasa digunakan untuk menyuplai atau menyediakan sumber tegangan adalah terminal ini adalah terminal yang biasa digunakan di rumah-rumah untuk mengecek tegangannya sama seperti stop kontak kita bisa menggunakan test pen kita cek apakah lampu indikator pada test pen itu menyala atau tidak terlihat lampu indikator pada test pen menyala berarti itu adalah bagian fasa dari sebuah sumber tegangan dan selain menggunakan test pen kita pun bisa menggunakan kembali multitester pastikan settingan mode pada mode tegangan AC tempelkan salah satu ujung proof pada salah satu ujung terminal dan proof lain-lain pada terminal yang satunya dan hasil pengukuran pun sudah terlihat ketika menggunakan alat ini pastikan proof menempel dengan kuat dan kita tidak perlu takut ketika menggunakan alat ini karena alat ini sudah didesain aman untuk keselamatan kita selamat menikmati Terima kasih.